Jika asteroid seperti Avofis menghantam bumi, kita akan musnah. Gumpa bumi besar akan mengguncang dan tsunami akan membanjiri segalanya. Avofis adalah benda langit berusia miliaran tahun yang sudah ada di tata surya sejak awal pembentukannya. Kalian pasti berpikir seberapa besar kemungkinan batu antariksa raksasa ini akan bertabrakan dengan planet kita pada tahun 2029. Yuk kita cari tahu. Avofis adalah asteroid besar yang ditemukan pada tahun 2004 oleh Observatorium National Kid Peak di Arizona. Sejak saat itu, asteroid ini dengan bangga menyandang predikat sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah ditemukan. Lebarnya sekitar 335 meter, ukurannya sedikit lebih besar dari gedung Empire State dan Menara Eiffel. Saking menakutkannya, asteroid ini diberi nama Avofis seperti mahluk abadi dalam mitologi Mesir yang dianggap membawa kegelapan dan kehancuran abadi di bumi. Pada tahun 2021, para peneliti memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk mempelajari batu melayang ini ketika melintas di dekat planet kita. Nanti kita akan membahasnya lagi ya. Nah, beberapa ilmuwan mengatakan ada kemungkinan 2,7 persen Avofis akan menabrak bumi pada Jumat 13 April 2029. Efek Yarkovsky menjadi penyebabnya karena bisa sedikit mendorong batu antariksa ini ke arah bumi. Efek ini berasal dari pancaran foton termal yang tidak merata oleh benda langit yang berputar yang menyebabkan adanya gaya yang diberikan padanya di luar angkasa. Foton yang dipancarkan ini memiliki momentum dan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika benda tersebut. Asteroid memiliki dua sisi, gelap dan terang seperti halnya bulan. Sisi terang menghadap matahari dan lebih hangat daripada sisi gelap, tapi benda ini juga berputar sehingga sisi-sisinya terus berubah arah dan suhu. Perubahan ini bisa merugikan karena sedikit mendorong Avofis ke arah bumi. Sayangnya tidak ada yang tahu bagaimana efek Yarkovsky akan memengaruhi lintasan asteroid ini. Di sisi lain, saat asteroid ini terakhir melintasi bumi pada tahun 2021, para astronom menggunakan radar untuk mengukur lintasannya secara akurat dan dengan yakin menyimpulkan, Avofis akan melintasi bumi dengan aman pada tahun 2029 dengan jarak sekitar 32.000 km dan tidak akan mengganggu kita lagi setidaknya selama 100 tahun. Umumnya, setiap 80.000 tahun, planet kita dihantam bintang jatuh yang memiliki dimensi serupa dengan Avofis. Terakhir kali kita dihantam meteor yang ukurannya sedikit lebih kecil adalah pada tahun 2013. Sebuah wahana antariksa baru yang dikembangkan oleh NASA bernama O-Series Rex diluncurkan pada tahun 2016 untuk mengumpulkan sampel dari benda langit lain yang tidak terlalu menakutkan, yaitu Bennu. Empat tahun kemudian, pesawat ini akhirnya tiba di sana, mengambil beberapa sampel, mengucapkan selamat tinggal pada Bennu, dan mulai melakukan perjalanan kembali ke bumi. Sampel-sampel tersebut disimpan dengan aman di dalam kapsul yang dijatuhkan di Utah. Sejauh ini, sampel ini merupakan yang paling signifikan yang pernah diambil dari sebuah asteroid. Setelah pengiriman, wahana antariksa ini tidak membuang waktu dan mulai mengejar Avofis. Kini, O-Series Rex telah berganti nama menjadi O-Series Apex dan saat ini sedang mengejar Avofis. Jika beruntung, pada tanggal 2 April 2029, saat asteroid tersebut melintas di dekat bumi, wahana antariksa ini akan mencapai Avofis dan mendarat di sana. Wahana ini akan berada di Avofis selama 18 bulan, mengumpulkan informasi berharga, serta memotret ribuan foto. Asteroid ini akan dipantau dengan bantuan teleskop canggih. Pada suatu titik, Avofis akan berada terlalu dekat dengan matahari, dan kemudian seluruh tugas pemantauan akan dilakukan oleh O-Series Apex. Jika kamu tinggal di Eropa, Asia Barat, atau Afrika, kamu adalah salah satu orang yang beruntung karena akan mendapat kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat Avofis dengan mata telanjang. Avofis akan terlihat di langit di wilayah-wilayah tersebut pada tahun 2029, dan mereka yang memiliki teleskop akan dapat melihatnya sekali lagi pada tahun 2036. Osiris Apex pasti akan menghadapi kendala karena asteroid ini memiliki kerak yang tebal, dan wahana ini tidak akan bisa mengumpulkan data semudah saat mengamati Bennu. Osiris Apex memiliki pendorong unik yang akan menerbangkan semua debu dari Avofis saat mendarat, dan ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menganalisis permukaan asteroid dan mengetahui apa saja unsur penyusunnya. Wahana ini akan menghabiskan satu setengah tahun untuk memetakan asteroid tersebut dan mencoba mendeteksi perubahan bentuknya. Seluruh penelitian ini akan menunjukkan bagaimana benda langit itu bergerak, sehingga kita bisa merancang rencana yang lebih baik untuk melindungi bumi dari benda-benda langit serupa. Pada tahun 2025, NASA juga akan meluncurkan misi Avofis Pathfinder, dan ini akan menjadi pesawat antariksa pertama yang menyentuh asteroid ini. Pesawat ini akan mendarat kira-kira setahun setelah peluncurannya. Selain itu, NASA juga mengusulkan untuk mengirimkan sekumpulan pesawat kecil ke luar angkasa untuk membantu manusia mengembangkan taktik perlindungan yang efektif terhadap serangan asteroid. Kita tahu bahwa Avofis berasal dari sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter. Dalam jutaan tahun terakhir, benda langit ini telah berubah lintasan karena pengaruh gravitasi Jupiter yang cukup besar. Sekarang tampaknya dia lebih condong ke arah matahari, yang berarti asteroid ini sangat dekat dengan bumi. Itulah sebabnya asteroid ini diklasifikasikan sebagai benda langit di dekat bumi. Banyak tes dan penelitian telah dilakukan untuk menemukan cara menghadapi asteroid. Beberapa solusi termasuk mengebor dan meledakkan benda angkasa itu dari dalam atau menguji teknologi baru. Seperti memasang roket pada asteroid dan mencoba mengarahkannya menjauhi bumi, kita juga bisa menabraknya dengan sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mengubah arahnya. Afofis adalah asteroid tipe S yang terbentuk dari batuan dan logam seperti besi dan nikel dan berbentuk seperti kacang. Dia bisa memberitahu kita banyak hal tentang masa lalu dan mungkin masa depan. Pengambilan sampel dari objek luar angkasa ini bisa mengungkap bagaimana kehidupan di bumi dimulai dan bagaimana tanaman muncul. Ada banyak teori yang menyatakan bahwa air muncul di planet kita melalui asteroid atau komet. Asteroid bagaikan kapsul waktu yang tak ternilai harganya. Tidak seperti batuan di bumi yang telah mengalami banyak perubahan seperti erosi, sebagian besar benda langit masih utuh dan lebih mudah dipelajari. Saat meteor jatuh ke bumi, meteor-meteor itu tertutup puing-puing yang tidak mungkin dibersihkan. Itulah kenapa mempelajari Afofis ketika masih berada di luar angkasa sangatlah penting. Selain itu, sebagian asteroid terbuat dari logam berharga seperti platina. Saat ini kita memiliki kebutuhan yang tinggi akan logam yang kita gunakan dalam produksi dan menambang logam di bumi cukup sulit. Satu meteor besar saja bisa mengandung besi, nikel, emas, dan platina yang cukup untuk kita gunakan selama jutaan tahun. Jika Afofis memiliki jumlah logam sebanyak itu, kita pasti ingin memecahnya dan membawanya kembali ke bumi kan? Satu batu antariksa bisa bernilai kwadriliunan dolar yang menjadikan penambangan antariksa sangat menguntungkan. Dan tetap saja, biaya yang harus dikeluarkan untuk membawanya kembali ke bumi akan lebih mahal daripada menggali bahan-bahan tersebut di sini. Seiring kemajuan teknologi dan pengembangan jenis roket baru, hal ini mungkin saja terjadi di masa depan. Meskipun kita aman selama 100 tahun ke depan dari Afofis, kamu mungkin masih ingin tahu apa yang akan terjadi jika asteroid ini benar-benar menabrak. Pasti kamu ingin tahu kan? Pertama, kamu akan mendengar suara hantamannya dan mengetahui apa yang terjadi meskipun berada bermil-mil jauhnya. Sebaiknya segera tinggalkan rumah atau apartemenmu. Tak lama setelah tabrakan, gempa bumi besar akan terjadi dan banyak gedung tinggi akan runtuh. Jadi menjauh dari kota mungkin jadi opsi terbaik kalau kamu punya pilihan. Tapi jangan pergi dengan mobil ya, akan ada kemacetan lalu lintas yang sangat parah dan semua orang akan panik. Berjalan kaki atau bersepeda adalah pilihan terbaik dalam skenario ini. Pilihan transportasi terbaik adalah naik pesawat. Jadi kalau sudah lama ingin punya lisensi pilot, sekarang kamu punya alasan yang bagus. Kalau sempat, bawalah makanan ringan dan air serta sepasang kaos kaki tambahan. Tinggal di tepi laut atau samudera memang menyenangkan, tapi dalam skenario ini, itu adalah tempat terburuk karena gelombang tsunami raksasa akan menghantam dari sepantai setelah terjadi tabrakan. Jika kamu tinggal jauh dari daerah yang terkena dampak, tsunami mungkin perlu waktu 30 jam untuk menjangkaumu. Jadi kamu akan punya sedikit waktu untuk bersiap-siap. Terima kasih.